Hai bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala habibir Rabbil Alamin Sayyidina Muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad puji dan menyesyukur karena Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memanjangkan umur kita di ambang pintu magfirah Allah di bulan daripada bulan yang begitu mulia bulan Ramadhan yang Nabi sallallahu alaihi wassalam senantiasa berdoa dari bulan Rajab Syaban untuk disampaikan kepada bulan suci Ramadhan kenapa begitu berharap Rasul sallallahu alaihi wassalam agar disampaikan kepada bulan Ramadhan karena ada sabda hadis Nabi sallallahu alaihi wassalam Ramadhan ila ramadhan mukaffiratun bainahumma iza jtudir ba'til kabair bulan Ramadhan yang lalu sampai bulan Ramadhan yang akan datang itu merupakan penghapus daripada dosa-dosa manusia jadi apabila ada orang yang telah berbuat dosa dipanjangkan umurnya berjumpa dengan bulan suci Ramadhan itu tanda bahwasannya kita semua ini akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ampunan ini merupakan harapan daripada semua para awliya Allah ampunan Allah merupakan sesuatu yang diidam-idamkan oleh para kekasih-kekasih Allah di dalam kitab Girtos beliau mengatakan bahwasannya beliau pernah bercerita telah berkumpul pada satu hari yaitu di sisi saya punya ayah Habib Umar bin Abdul Rahman al-Atas sekelompok manusia yang begitu banyak yang mana Habib Umar waktu itu sedang kepayahan dalam keadaan sakit keras yang mana sakitnya tersebut yang menyebabkan beliau meninggal dunia maka Habib Umar bin Abdul Rahman al-Atas di dalam yaitu saat-saat sebelum kematian beliau beliau mengutip satu ayat yang berbunyi kalau Allah Ta'ala berkata yang telah melampaui batas atas diri-dirinya dengan perbuatan dosa dan maksiat janganlah kalian pernah sekali-kali putus asa dari rahmat kasih sayang Allah sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya sesungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang maka ini ayat yang dibaca oleh Habib Umar sebelum meninggal dunianya disaksikan oleh begitu banyak orang yang mengunjungi kediaman beliau kata Habib Ali bin Hasan lihat perhatikan wahai orang yang semoga kalian dirahmati oleh Allah kepada kutipan ayat yang mulia ini yang dibaca oleh Habib Umar yang mana ayat tersebut merupakan ayat di dalam kedudukan-kedudukan harapan bagi seluruh makhluk begitu amat agung itu ayat yang mana ini ayat anugerahnya dengan kebahagiaan kabar gembira bagi seluruh makhluk semuanya begitu merata yang mana ini ayat diibaratkan hidangan-hidangan faedahnya begitu amat besar sekali dan aliran daripada ayat ini begitu indah memikat hati bagaimana tidak seorang Syekh Abdul Futuh Ahmad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Ahul Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali bahwasanya dulu pernah saudara kandung Al-Imam Ghazali yang bernama Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali Dulu pernah ada seorang kari yang membaca Al-Quran dihadapan beliau yaitu membaca ini ayat Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim sampai akhir maka kata Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali beliau berkata mengomentari ini ayat syarrafahum biya il idofah ila napsihi bigaulihi ya ibadiyya Allah telah memuliakan hamba-hambanya yang telah menghinakan dirinya dengan perbuatan dosa tapi Allah muliakan mereka dengan huruf ya yang disandarkan kepada dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan yaitu firmannya kul ya ibadiyya katakanlah wahai nabi wahai segenap hamba-hambaku kata Allah biarpun mereka berbuat salah berbuat dosa tetap Allah akui mereka sebagai hamba-hamba Allah maka berkata ke Habib Ali bin Hasan al-Otas wagadna kalabnu'ubbad an sahibi kitab tanwir anna hu gala bawasannya Ibnu'ubbad pernah menukil dari yaitu pemilik kitab tanwir anna hu gala innahu labuddam fi mamlakatihi ta'ala maka sesungguhnya wajib di dalam kerajaannya Allah subhanahu wa ta'ala min ibadin dari beberapa hamba hum nusubul hilib mereka ini bukan hamba sembarangan hamba-hamba ini merupakan hamba para penegak kesabaran wa mahalun zuhuri rahmah wal magfira wawuku'i syafa'ah hamba-hamba ini menjadi sebab tempat nampaknya kasih sayang Allah sebab tampaknya magfirah ampunan Allah tempat tampaknya terjadinya syafa'at daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda syafa'ati li ahlil gabair min ummati syafa'at pertolonganku kata Rasulullah itu diperuntukkan bagi orang-orang yang berbuat dosa-dosa besar daripada ha'umatku kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana ini merupakan satu hal yang pernah terjadi kata Habib Ali bin Hasan kepada alimam Abu Hasan Ashadiri pemimpin terigah syadiliyah ja'ar rajulan ilah sheikh Abil Hasan Ashadili dulu pernah ada seseorang datang menemui alimam Abil Hasan Ashadili radiyallahu ta'ala anhu galalahu dia ngaduk kepada Abil Hasan ya sayyidi waituanku kanal barehah biji warina minalmun karat kita wa kita tadi malam di ketangga kita itu terjadi yang namanya kemungkaran perbuatan ini perbuatan itu dan ini orang menampakkan bahwasannya begitu bingungnya dia kok bisa terjadi kemungkaran kok bisa terjadi perbuatan dosa maksiat maka jawaban daripada yaitu alimam Abi Hasan Ashadili kepada orang yang tidak menginginkan hal itu terjadi di alam dunia maka kata beliau ya hadha wahai orang nih seakanakan kamu ini seperti orang yang tidak pernah menginginkan Allah dilanggar di dalam kerajaannya maka barang siapa yang menginginkan bahwasannya Allah tidak boleh dilanggar sama sekali di dalam kerajaannya maka orang tersebut sudah menginginkan tidak tampak magfirah ampunan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang pendosa dia tidak menginginkan agar tampak rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang bermaksiat dan juga sekaligus dan dia tidak menginginkan syafaat pertolongan Rasul SAW yang mana itu nanti kelak diperuntukkan kepada orang-orang yang berbuat dosa besar di dalam umatnya berapa banyak para pendosa yang mana perbuatan dosanya itu begitu banyak yang mana pelanggarannya itu telah membuat hina daripada hatinya Ternyata perbuatan dosanya telah mewajibkan untuk dia mendapatkan rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala dari Tuhannya dengan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala jawaban kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah Aina ajiduka ya Rabbi dimana saya mendapatkan engkau wahai Tuhanku maka Allah menjawab dengan hadisul gudsi diperuntukkan kepada Nabi Musa sekaligus di pelajaran untuk kita semua dengan ucapannya Saya kata Allah jika engkau ingin mendapatkanku wahai Musa aku berada di setiap lubuk hati yang mana mereka patah hati dalam keadaan patah hati dikarenakan keluhuran, ketinggian, kemurnian, kesucian aku Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini adalah tanda bahwasannya para kekasih Allah para awliya Allah wabil khusus Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas sangat amat menginginkan agar semua hamba-hamba Allah para pecinta beliau mendapatkan rahmat mendapatkan kasih sayang mendapatkan magfirah sampai beliau ucapkan ayat ini sebelum wafatnya beliau meninggalnya beliau di alam dunia karena menginginkan agar kita semua mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan kasih sayang daripada Allah subhanahu wa ta'ala semoga di hadapan kita bulan Ramadan bulan yang suci bulan yang mulia menjadi sebab kita mendapatkan rahmat kasih sayang Allah menjadi sebab kita mendapatkan magfirah ampunan dari Allah sekaligus menjadi sebab kita mendapatkan jaminan terbebas daripada siksa api neraka Amin Amin Ya Rabbal Alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin